Pemerintah rencananya akan melakukan uji coba bebas karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri di Bali. Aturan ini akan diuji coba mulai Senin 7 Maret 2022. Nantinya ada beberapa persyaratan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tak harus menjalani karantina. Uji coba soal bebas karantina ini juga diumumkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Atomen Parekraf Sandiaga Uno melalui akun Instagramnya at Sandiuno pada Sabtu 5 Maret 2022. Ia pun optimis pemerlakuan ini akan menjadi peluang usaha dan lapangan kerja serta dampak positif bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Dikutip dari Kompas.com, pemerlakuan kebijakan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri ini hanya melalui pintu masuk Bali dengan perjalanan udara dan juga laut. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sudah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis lengkap atau booster, kemudian memiliki hasil negatif tes PCR yang dilakukan sebelum keberangkatan, serta memiliki bukti pemusanan hotel di Bali yang sudah lunas untuk minimum 4 hari lamanya. Nantinya, kedatangan internasional juga wajib menjalani tes PCR setibanya di Pulau Dewata. Jika hasilnya negatif, mereka diperbolehkan mengunjungi semua tempat wisata di seluruh Bali. Hanya saja jika hasilnya positif, maka harus menjalani isolasi di dalam hotel. Para pelaku perjalanan luar negeri ini kemudian wajib menjalani tes PCR kembali di hari ketiga. Jika hasilnya negatif, mereka diizinkan melakukan perjalanan keluar Bali pada hari keempat. Pelaku perjalanan luar negeri ini juga wajib memiliki asuransi kesehatan untuk menjamin penanganan COVID-19, serta pencabutan kewajiban sponsor atau penjamin untuk permintaan e-visa wisata. Layanan Visa on Arrival atau VOA untuk PPLN juga akan diterapkan per Senin 7 Maret di Bali. Adapun layanan ini berlaku khusus untuk PPLN dari 23 negara. Di antaranya adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, kemudian Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Filipina. Boyan Koster memaparkan pihaknya berkomitmen melakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan target minimum 30 persen. Nantinya akan ada pula pengetatan protokol kesehatan, penggunaan aplikasi peduli lindungi, dan peningkatan kesiapan Bandara Internasional Igusting Ngurah Rai di Denpasar. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!